Usai melaksanakan surat isya, Jemaah Haji KBH Jabal Rahmah Kota Madiun mengikuti istigosah bersama dengan mutawif Ustadz Kofi. Setelah istigosah, Jemaah Haji KBH Jabal Rahmah menikmati nasibu kori dengan lauk kambing guling. Saat malam tiba dan kewajiban untuk menunaikan surat isya telah dilaksanakan. Jemaah Haji KBH Jabal Rahmah mengadiri istigosah yang dipimpin oleh mutawif KBH Jabal Rahmah yaitu Ustadz Kofi. Ustadz Kofi yang telah bertahun-tahun tinggal di Arab Saudi memang dipercaya oleh KBH Jabal Rahmah Kota Madiun untuk menjadi mutawif bagi Jemaah Haji KBH Jabal Rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun digelar dengan sederhana di lorong hotel Safat Al-Bait, namun hal tersebut tidak mengurangi kekesukan pelaksanaan istigosa kali ini. Istigosa diadakan untuk meminta pertolongan kepada Allah SWT agar dijauhkan dari kesukaran. Permohonan doa dalam istigosa merupakan suatu hal yang sifatnya dirasakan bersama, dijauhkan dari wabah penyakit dan dihindarkan dari bencana serta kesulitan. Untuk itu istigosa biasa dilakukan secara berjamaah dengan tujuan agar Allah SWT mengabulkan permohonan tersebut. Ada yang menarik usai pelaksanaan istigosa kali ini. Salah satu dari Jemaah Haji KBH Jabal Rahmah Kota Madiun ada yang berulang tahun. Jemaah bernama Gaguk Widodo ini mendapat kado spesial dari sang istri tercinta yang juga turut berangkat haji bersamanya. Kue ulang tahun yang cantik pun dinikmati polisi yang bertugas di polsek berjain ini bersama dengan jemaah haji yang lainnya. Acara kali ini ditutup dengan nasi bukhori lengkap dengan kambing guling yang dibawa oleh Ustadz Kofi. Masakan khas timur tengah ini pun memiliki rasa khas rempah-rempah yang kuat dan lezat. Anehnya setiap menikmati menu daging di tanah suci, makanan tersebut tidak menjadi penyakit bagi penderita darah tinggi maupun kolesterol. Jemaah pun bisa menikmati nasi bukhori dengan laha. Dari Mekah Al-Mukaromah, tim Liputan melaporkan. Mantap, mantap.